Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat resmi meluncurkan maskot pada pemilihan kepala daerah 2024 dengan pemberian nama Rai dan Raka serta Jingle Bandung Barat memilih Kegiatan tersebut sebagai rangkaian dari peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pada November 2024 mendatang Bertempat di lapangan carik desa Batu Jajar kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat KPU Kabupaten Bandung Barat menggelar peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Ribuan masyarakat Kabupaten Bandung Barat antusias menyaksikan peluncuran maskot yang diberi nama Rai dan Raka serta Jingle Bandung Barat memilih yang diluncurkan KPU Kabupaten Bandung Barat Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Ripki Ahmad Sulaiman mengatakan maskot Rai dan Raka melambangkan agar pilkada di KBB berjalan rukun aman dan harmonis damai tanpa adanya perselisihan Selain mengenalkan maskot dan jingle peluncuran ini sebagai bentuk sosialisasi awal tahapan pilkada KBB 2024 dengan tagline Sawarna Gumbira yang artinya sasarangan warga Sadayana Guyu Milim Bupati Urang Sararea Memang tadi inti dari peluncuran ini kan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kita adalah untuk mensosialisasikan juga untuk menyampaikan bahwa tahapan pilkada ini sudah dimulai gitu Nah kemudian kita juga tadi mengenalkan pertama itu tagline ya tagline-nya adalah Sawarna Gumbira sasarangan warga Sadayana Guyu Memilih Guyu Milim Bupati Urang Sararea Nah kemudian tadi juga dikenalkan maskot yang sudah kita pilih yaitu dari apa namanya berupa bunga berupa bunga dibuat dalam dua boneka yaitu rayi raka tadi sudah disampaikan rayi raka ini memiliki kepanjangan rayi itu adalah rukun aman dan harmonis kemudian raka itu dalam rangka pilkada di Kabupaten Bandung Barat nah sisi jingle-nya ini judulnya kan Bandung Barat Memilih isi daripada jingle itu adalah ajakan kepada masyarakat supaya nanti sama-sama memilih kepala daerah memilih bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur pada saatnya nanti tanggal 27 November tahun 2018 itu apa namanya capaian partisipasi masyarakat mencapai diangka 77,5 persen nah untuk pilkada di tahun 2024 dikarenakan kemarin pemilu itu mencapai 84 persen ya kita berharap untuk pilkada ini lebih banyak diangka 85 persen tahapan selanjutnya setelah peluncuran karena memang ini juga sebetulnya sedang tahapan ya proses pemutahiran data pun ini sekarang kita sudah apa namanya sudah di depan mata pemetaan TPS sudah kita lakukan ya memang TPS yang sudah kita petakan itu kurang lebih sejumlah 2.563 yang sudah kita petakan berkurang dari pemilu ya dari jumlah TPS pemilu nah kemudian di sisi lain kita juga sedang menjalankan tahapan verifikasi administrasi untuk calon perseorangan pada pilkada 2024 diharapkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dapat mencapai diangka 85 persen lebih tinggi dibandingkan 2018 yang mencapai 77,5 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya selamat menikmati selamat menikmati